hai 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 pijik Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adek-adek anak-anak kelas 7 hari ini tak hari Rabu tanggal Hai 4 Agustus 2021 ini rapor 4 Agustus 2021 kita belajar mata pelajaran informatika ya Hai kalian simak hari ini buka LKS kalian bab 1 yaitu tentang mengenal sistem operasi komputer ya Hai siapkan LKS nya nanti ada tugas di akhir video ini ya Oke sebelum mulai Marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang kita serap bermanfaat ilmu yang kita serap menambah keinginan kita kita mendapatkan rito dari Allah ya oke Hai doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim rodi tubillahirrahmanirrahim rodi tubillahirrahmanirrahim rodi tubillahirrahmanirrahim rodi islamidina rodi muhammadi nabiya warasullah rodi sidni ilmah wa subni fahmah amin amin ya robbal alamin kita akan buka materi bab pertama yaitu tentang Hai materi pertama tentang ketutupan bentangnya ya Hai saya pindah disini videonya Oke mengenal sistem komputer mengenal sistem komputer jadi kalau eh apa itu sistem komputer sistem itu sistem itu sebuah aturan sebuah ya sebuah aturan yang sudah secara sistematis bekerjanya itu bersama-sama jadi kalau salah satu ada yang tidak bekerja ya Hai berarti sistemnya tidak berjalan dengan baik Hai jadi semakin maju zaman semakin berkembang teknologi makanya teknologi itu harus dibuat sedemikian dan rupang dan agar mempermudah Hai manusia terutama ya penggunanya dari sebelum kita mulai kita kepentasi dasar dari pelajaran bab satu ini adalah mengenal mengenal fungsi perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasinya indikatornya agar kalian nanti bisa mengetahui organisasi komputer menjelaskan sistem kerja komputer mengetahui definisi fungsi dan jenis-jenis perangkat keras inset hardware yang selanjutnya mengetahui definisi fungsi dan jenis perangkat gunak atau yang disebut software ya Hai nah di gambar bawah ini kalau pakai langsung kebawah Scroll kebawah ya kebukin pesalah Hai ini peta konsepnya Hai Oke jadi ini peta konsepnya ini ya ini Hai nah ini peta konsep yang ini kita sebut sebagai Hai komponen komputer ya dengan komponen komputer komputer itu memiliki komponen tiga komponen umum memiliki tiga komponen umum yang tidak dapat dibisahkan semua itu bekerja bersama jadi sebuah sistem tadi jika salah satu tidak ada maka komputer tidak akan bisa beroperasi tidak akan bisa bekerja dengan baik ya jadi Hai ini 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 disebut komponen komputer ya kita Hai kalau pakai yang tulis Hai disini tak tulis dulu nih komponen komponen komputer Hai komponen komputer Hai apa saja yang pertama kita mulai dari komputernya sendiri itu terbagi jadi tiga ya Hai ada perangkat ini sebetulnya jenis ini disini namanya baktion nanti ini kita ganti brainware sebetulnya Hai brain Hai wear ya ya jadi ada brainware atau perangkat pikir perangkat keras perangkat lunak Hai inget perangkat pikir brain Hai tetap sudah tak harus dulu Hai perangkat pikir ya bukan brain di sini nanti kita tulis perangkat Hai perangkat pikir Hai perangkat keras perangkat lunak Hai perangkat pikir itu adalah Hai pengguna yang memiliki otak yang punya inisiatif karena komputer itu tidak memiliki inisiatif ya jadi komputer itu harus dijalankan dioperasikan oleh seseorang Hai ya jadi itu adanya perangkat pikir yang ketiga perangkat keras nah ini bahasa Inggrisnya hardware ya tadi perangkat pikir bahasa Inggrisnya brain brain itu otak brainware perangkat keras bahasa Inggrisnya hardware hard itu keras wear itu perangkat selain perangkat lunak bahasa Inggrisnya soft soft itu itu lunak software ya Nah perangkat pikir itu nanti jenisnya macam-macam dan tergantung masanya ada mulai pengguna biasa ada teknisi komputernya yang tukang dandan komputer itu ada programmer yang tuh suka membuat aplikasi-aplikasi komputer dan lain sebagainya terus perangkat keras perangkat keras ini terbagi lagi menjadi lima ada input input ada proses ada penyimpanan ada output ya ingat input proses penyimpanan output berarti dibagi jadi empat iya beri 4-5 ya tadi ini perangkat keras dibagi menjadi empat lagi digolongkan menjadi empat Hai selain perangkat lunak digolongkan juga menjadi tiga Hai ada sistem operasi ada program aplikasi ada bahasa pemrogram Hai itu jadi ini komponen komputer ini Hai harus saling saling mendukung ya saling mendukung jika salah satu tidak ada contohnya Hai pepe perangkat pikirnya enggak ada brainwarenya enggak ada komputer nggak bisa nyala nggak bisa hidup siapa yang menyalakan komputer ya terus lagi kalau perangkat kerasnya enggak ada apalagi perangkat perangkat kerasnya komputer enggak ada manusianya pinter banget tapi komputernya raduwe ya komputernya enggak punya enggak bisa nah terus Hai perangkat perangkat komputernya ada so perangkat pikirnya ada orangnya ada Hai tapi di dalam komputer enggak ada aplikasinya kira bisa enggak beroperasi komputer enggak bisa kan beroperasi ini harus saling berhubungan ini ya saling iya Oke paham ya ini mengenai konsep dari komponen komputer ya lanjut Hai lanjut nah kita mencukup pengertian Hai pengertian dari komputer sendiri oke Wow Ayo tak habis dulu hai 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 ya pakai nabas dulu ya Hai ke pengertian komputer di dalam LKS kalian itu kita komputer adalah serangkaian mesin elektronik yang terdiri dari jutaan komputer yang yang saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti sistem ini kemudian digunakan untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara otomatis berdasarkan instruksi program yang diberikan itu pengertian dari komputer sendiri ini serangkaian mesin komputer itu mesin yang terdiri dari jutaan komponen dari jutaan komponen itu dapat saling bekerja sama dari sistem sistem kerja ya Hai itu pengertian dari komputer itu sendiri ini ya hai 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 selanjutnya komputer berdasarkan jenis Hai komputer berdasarkan jenis jenis itu dibedakanlah di golongan-golong-golongkan Hai ada kolongannya itu berdasarkan general purpose komputer spesial purpose komputer tujuannya ini yang berpos itu kan tujuannya general itu umum spesial itu khusus ada yang umum sifatnya komputer itu untuk umum ada yang umum itu sifatnya untuk khusus ya kalau umum itu biasanya digunakan oleh kita sehari-hari rutinitas untuk pekerjaan kantor untuk mengerjakan tugas-tugas siswa itu umum sedangkan yang spesial purpose komputer itu spesial khusus khusus ini Hai contohnya apa komputer-komputer yang digunakan di bandara komputer-komputer yang digunakan di eh badan meteorologi dan sebagainya itu khusus untuk perujuan khusus untuk mendeteksi gempa dan sebagainya komputer-komputer khusus ya lanjut Hai terus ada lagi pembedaan komputer berdasarkan kapasitasnya kapasitas kapasitas itu ukuran Hai ada komputer mikro kecil ya ada komputer apalagi kelipat ya hai 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 langsung tiga itu jadi komputer mikro komputer hybrid dan komputer Hai kalau kita lihat halaman berapa ini Hai kepotong tuh tiba-tiba langsung tiga masa ya Hai jadi intinya ada ada komputer kecil komputer besar jelas terus komputer hybrid ya analog kepotong ya Sorry ada komputer mikro komputer analog dan komputer hybrid apa penjelasannya hal besar kapasitasnya komputer mikro itu ukurannya kecil untuk kebutuhan kita sendiri personal kita dari komputer yang dapat digunakan untuk mengolah data yang bersifat kualitatif dan tidak itu adalah perseorangan ya ikurannya itu besar antara 32 hingga 64 KB dulu awalnya tapi sekarang kan wah nggak mungkin segitu ya personal komputer contohnya apa sorry mikro komputer contohnya apa seperti Hai laptop notebook dan sebagainya ya itu mikro komputer Yang analog komputer Komputer yang dapat digunakan Untuk mengolah data yang bersifat kualitatif Kualitatif itu angka Kualitatif Data yang ada merupakan simbol Tapi merupakan suatu kejadian Seperti Kualitatif itu angka Kalau kualitatif itu data Seperti misalnya keadaan suhu Atau kelembaban udara Kelembaban udara dan sebagainya Itu analog Terus yang dipom bensin Dipom bensin itu kan ada Berapa liter dan sebagainya Itu komputer analog Ada lagi Yang ketiga hybrid komputer Hybrid komputer itu campuran Hybrid itu campur Gabungan antara analog dan Digital komputer Biasa dipakai di rumah sakit Untuk merupakan keadaan tubuh pasien Dan lainnya sebagainya Itu komputer berdasarkan kapasitasnya Lanjut Kita akan bahas Mulai membahas Yaitu komponen komputer Disini kita bahas Komponen komputer ya Komponen komputer yang pertama Kita bahas komponen komputer yang pertama Itu adalah hardware Hardware Apa itu hardware Apa itu hardware Hardware itu adalah perangkat keras Kebanyakan hardware Adalah peralatan sistem komputer yang secara fisik terlihat Fisik dapat kita sentuh dapat kita jamah Itu hardware Jadi peralatan komputer yang dapat kita sentuh Atau kita jamah Nah hardware ini tadi di awal Waktu kita terangkan Dibagi jadi empat Empat golongan Di golongan jadi empat Golongan yang pertama Itu input Input itu Bahasa Indonesia itu Masukan Jadi Alat ini Fungsinya untuk memberikan masukan kepada komputer Intinya memberikan perintah kepada komputer Ya Nah Saya kira ini Kalau umumnya untuk mendeteksi itu Perangkat masukan atau bukan Umumnya ini Perangkat itu Dimasukkan ke komputer Gitu loh Ya Jadi Perangkat itu dimasukkan ke komputer Nah Salah satu contohnya disini adalah Keyboard Nah ini adalah gambar keyboard Keyboard itu papan ketik Yang difungsikan untuk Memberikan perintah kepada komputer ya Untuk input data Yang ketiga Ada mouse Mouse itu juga Sepapan ketik juga Wallpapan ketik sorry Mouse itu Pointing device Digunakan untuk memberikan perintah juga Wallpapan ketik ya Untuk memberikan perintah Kepada Komputer Mengatur posisi Kusus dan sebagainya Ya Mouse Ini sangat bermanfaat sekali Mouse itu Ya Terus scanner Scanner itu untuk memasukkan apa Membaca sebuah dokumen Jadi dokumen yang kasar Dokumen buku Contohnya buku atau gambar Kita scan Masuk ke dalam data Dalam bentuk data komputer Keyboard itu memberikan masukan Berupa ketikan Mouse memberikan masukan Berupa klik Perintahnya klik Scanner itu memberikan masukan Berupa data Ya Itu input device Dari adres sendiri Yang kedua Kalau sudah lagi ini input masukkan Berupa Suara Mikrofon Mikrofon Ini yang pagi lagi ngomong sekarang ini Ada headset ini Nah ini Ini juga masukkan Ini memberikan masukan Berupa suara Ya Kita masuk Suaranya masuk ke Komputer ini Oke Voice recognition Sebenarnya untuk masukkan Secara langsung Mikrofon Mik Lanjut Yang kedua Processing Processing device ini Processing Hardware yang kedua Processing atau alat untuk memproses Ciri-cirinya Processing ini adalah Letaknya berada Di dalam CPU CPU itu kebanyakan dari Central Processing Unit Atau pusatnya pengolahan Data Central Processing Unit Di dalam CPU letaknya Kalau di laptop ya Di dalam Mesin laptopnya itu Di bawah itu Di dalamnya ada keyboard Tertutup Apa saja Hardwarenya Nah ini contoh-contoh Hardwarenya ada Lima yang dicontohkan oleh LKS kalian Disini ada Motherboard Motherboard itu Mother itu Papan Induk Board itu Board itu papan Mother itu Ibu ya Induk Jadi papan induk Papan utama Nah Semua Hampir semua komponen Yang ada di komputer itu Akan Dimasukkan Ditempatkan di Motherboard Makanya bisa disebut Sebagai disini Papan induk Papan utama Atau bisa juga Sebagai terminalnya Jadi motherboard itu Fungsinya untuk Memasukkan semua Komponen-komponen komputer Yang ada di Laptop atau komputer kalian Oke Yang kedua Prosesor Nah Prosesor itu Fungsinya sebagai otak Komputer juga punya otak Disebut Prosesor Jadi prosesor itu adalah Otak komputer Prosesor itu adalah Otak komputer Yang ketiga Memory Memory itu ada Sekarang ada Problem macam Memory itu ada Dua jenis RAM Hard disk RAM Hard disk Dan memory External Jadi kalau RAM itu Kepanjang di Random access Memory Itu fungsinya Untuk menyimpan Sementara Jadi ketika komputer Itu hidup Ketika komputer hidup Itu akan disimpan Di RAM Kalian buka apapun Di komputer itu Akan tersimpan Di RAM 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 Nah RAM itu Kepanjang random Access memory Jadi ketika komputer itu hidup Itu akan Disimpan Di RAM Ketika komputer mati RAM akan kembali Kosong Ya paham ya Ini itu memory yang pertama Memory yang kedua Hard disk Hard disk itu Alat penyimpanan Memory yang besar Kapasitasnya besar Kapasitasnya besar Hard disk Kapasitasnya besar Fungsinya itu apa Ya menyimpan data Menyimpan data Secara permanen Kalau RAM tadi kan Tidak permanen Kalau komputer mati ya Akan hilang Kembali kosong RAM Nah kali ini Kalau hard disk Itu disimpan secara Permanen Jadi kalian bisa Membuka kembali File-file atau data-data Yang disimpan di Hard disk Bisa dibuka kembali Nah yang ketiga Ada namanya Memory eksternal Nah memory ini Biasanya Dari luar External itu kan luar Memory ini luar Dari luar Luar komputer Apa contohnya Yang kita kenal Yaitu flash Disk Flash disk Flash disk CD room Compact disk Flash disk Compact disk Dulu ada namanya Diskette Tapi sekarang sudah Tidak ada diskette Itu memory eksternal Apalagi sekarang Banyak yang hard disk Eksternal juga ada Hard disk eksternal Itu kapasitasnya Juga besar Mahal Lanjut Kebawah lagi Ada memory Ini setelah memory Video card Video card itu Fungsinya itu VGA Virtual graphic write Agar komputer kita Tampilannya lebih Grafis Grafisnya lebih bagus Videonya lebih bagus Tampilannya lebih Enak Video card Namanya Ini biasanya itu Para gamers Para gamers itu Kalau video cardnya Standar Grafisnya jelek Tapi kalau Video card ini Kalian install Kalian upgrade Lebih baik Itu akan lebih Bagus Gambarannya Penggambaran itu bagus Grafisnya bagus Itu video card Kalau Istilahnya itu VGA 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 itu Kepanjangan dari Virtual graphic Rai Yang selanjutnya Ada soundcard Soundcard itu Ya Sama saja Untuk Mengaktifasi Atau untuk Mendeteksi Suara Nah Ini biasanya Fungsinya digunakan Untuk para-para penyanyi Yang mau rekaman Studio rekaman Studio rekaman Kalau soundcardnya semakin bagus Ada upgrade semakin bagus Kualitasnya bagus Maka Suaranya akan terdengar Bagus Itu Itu yang peralatan Proses Ingat Letaknya ada di dalam CPU Di dalam kotak CPU Di dalam kotak Kalau di komputer Lanjut ke bawah Perangkat keras Laksudnya adalah Penyimpanan Fungsinya untuk Menyimpan Di sini tadi Pak Cun sudah jelaskan Di awal Ada memori Memori Yang di CPU tadi Penyimpanan Tadi Pak Cun bilang Penyimpanan itu Ada tiga Umumnya ada tiga Internal External Dan satunya lagi Apa Ada dua ya Ada dua Oke Penyimpanan ada dua saja Kita bagi jadi dua Internal dan external Kalau internal tadi Hard disk Ya Jadi Kalau yang tadi hard disk Ya Terus RAM Itu internal Letaknya di dalam CPU Sedangkan kalau yang di Luar CPU Itu di putih External Nah di sini ada CD Ada DVD Ada flash disk Itu external Ya Itu Penyimpanan Fungsinya itu apa Menyimpan Agar apa Data Tidak hilang Nah ingat Kita sebagai pengguna komputer Akan mengenal istilah Namanya backup Backup komputer Apa itu backup Backup komputer itu Adalah Menyimpan Ganda Ya Jadi Menyimpan Data Tidak di suatu tempat saja Jadi datanya Disimpan di hard disk Ya iya Di flash disk Ya iya Ya di DVD mungkin Ya iya Agar apa Agar Jika komputer kita rusak Atau Flash disk kita rusak Kita masih Nyimpan di suatu tempat Ya ingat Itu namanya backup Backup data ya Lanjut Setelah Penyimpanan ada Peralatan output Output itu keluaran Nah ini mengeluarkan sesuatu dari komputer Intinya itu ya Kalau kita Deteksi cirinya itu Peralatan output itu mengeluarkan sesuatu dari komputer Output itu menampilkan hasil Dan pengolahan pemrosesan Nah ini contoh Yang pertama Monitor Monitor itu mengeluarkan apa Ayo Monitor itu mengeluarkan Gambar Ya mengeluarkan gambar Jadi Kalau tidak ada monitor Kalian tidak bisa melihat Komputer Terus yang kedua Printer Printer itu mengeluarkan apa Kertas Hasil setakan Ya kan Lanjut Nah ini Ini monitor Oke Ini kita sebut sebagai monitor Ini Ya Dan ini disebut sebagai Printer Printer itu alat setak Ya Lanjut Yang kedua Yang ketiga Output Yang ketiga Speaker Speaker itu mengeluarkan apa Mengeluarkan suara Jadi speaker itu mengeluarkan suara Oke Suara Contohnya apa Mana speaker nya Contohnya Ini speaker ini Ini speaker Ya Mengeluarkan suara Sedangkan Proyektor itu mengeluarkan Menampilkan hasil Tampilan yang ada di komputer Jadi kayak semacam Screenshot nya ya Screenshot Layar komputer ini Bisa di Perbesar Dengan LCD Proyektor Oke Itu Peralatan Output Mengeluarkan sesuatu ya Output itu mengeluarkan sesuatu Dari komputer Ada apa saja Ada apa saja Ada apa saja Ada satu monitor Dua printer Tiga proyektor Yang keempat Speaker Ya Oke lanjut Bawah Nah Sudah sudah kita bahas Yang selanjutnya kita bahas Komponen yang kedua adalah Software Atau perangkat lunak Software ini disebut juga Dengan Ya perangkat lunak Software ini disebut juga Dengan perangkat Lunak Kumpulan beberapa perintah Software adalah Kumpulan beberapa perintah Yang dapat dieksekusi oleh Dieksekusi itu diperintah Ya Oleh mesin komputer Dalam menjalankan pekerjaannya Jadi software ini fungsinya apa Untuk membantu pekerjaan Penggunanya atau manusia Ya Jadi software itu perangkat lunak Yang berisi kumpulan-kumpulan Perintah Intinya itu Agar dapat dijalankan oleh Penggunanya Nah Jenis-jenis software itu Sebetulnya dibagi jadi Tiga harusnya Nah disini Ya Bukan harusnya ya Memang ini harusnya tiga Software yang pertama Sekitar Kita kapis dulu Polo-toletan Jenis software yang pertama Atau perangkat lunak yang pertama Adalah sistem operasi Sistem operasi Ini nih Ya Sistem Operasi Ada nih Ada yang sekalian ya Lihat sistem operasi Atau bahasa inggrisnya Operating system Bahasa inggrisnya operating system Ya Fungsinya ini Fungsinya Sangat besar sekali Ya Karena apa Untuk mengelola hardware Mengelola dan mengenal hardware Perangkat keras Jadi Perangkat keras itu Dikenal oleh komputer Agar bisa dipakai oleh komputer Ya Pakai software Ya Ini Untuk mengelola hardware pada Komputer Sistem operasi Ya Yang sering kita gunakan Sistem operasinya adalah apa Windows Windows Ini gambarnya jendela Ya Kalau kita membuka itu gambarnya jendela Ini gambarnya kayak gini Jendela Jendela 4 Windows Kita sering kenal itu Kita sering kita gunakan Di Indonesia itu Kebanyakan menggunakan Windows Tapi di negara lain Ada yang menggunakan Linux Magintosh Dan sebagainya Ya Sistem operasi Sistem utama Harus ada di komputer Kalau tidak ada ya Adware dan software Tidak bisa terdeteksi Tidak dikenal Ya Yang software kedua Golongan software yang kedua Selain sistem operasi Yaitu Program aplikasi Nah program aplikasi ini Memiliki tujuan tertentu Jadi program ini Perintah Kumpulan perintah yang dibuat untuk Membantu pekerjaan manusia Jadi hanya memiliki satu tujuan Program aplikasi itu Program yang Hanya memiliki satu tujuan Satu perintah Nggak ngapa Contohnya gitu Ya Nah ini Kalau pakai contohkan disini Ada program aplikasi Microsoft Word Buat apa fungsinya Microsoft Word Microsoft Word itu fungsinya Buat mengetik Membuat Apa Dokumen Dokumen berupa ketikan Pengolah kata Iya Microsoft Word itu pengolah Kata Tidak lagi Microsoft Excel Khusus untuk mengolah Angka Ini Excel Nah mengolah Angka Corel Draw Mengolah Gambar Itu Jadi program aplikasi itu Dibuat untuk tujuan tertentu saja Nggak boleh Nggak bisa dobel-dobel Contoh gini Apakah Microsoft Excel bisa digunakan untuk memutar lagu Tidak bisa Apakah Corel Draw bisa digunakan untuk Microsoft Excel Tidak bisa Untuk pengolah angka Tidak bisa Ya Jadi Program aplikasi itu program yang dibuat untuk membantu pekerjaan manusia Tapi hanya memiliki satu tujuan saja Oke Seperti yang kita pakai hari ini Ini Pakin pakai HP ini Satu tujuan Untuk rekam gambar Untuk coret-coret Itu program aplikasi namanya Ya Terus Software yang ketiga Sampai yang ketiga Kita akan mengenal Yaitu Bahasa pemrograman Sebetulnya bukan bahasa Bahasa pemrograman itu Untuk programmer ya Juga termasuk program aplikasi Sebetulnya Jadi bahasa pemrograman itu Sebetulnya untuk program aplikasi Karena Karena apa? Karena untuk membuat program Tujuannya untuk membuat program Ya Jadi bahasa pemrogram itu Tujuannya membuat program Di sini Kita kenal Bahasa pemrograman itu Ada berupa Apa ya Bahasa pemrograman Apa ya Lupa Baca dulu Bahasa pemrograman itu Seperangkat instruksi Yang memberitahu Komputer Apa yang harus dilakukan Komputer tidak mengerti bahasa manusia Sehingga Semua proses Pemrograman harus dikonvensi Terlebih dahulu Menggunakan bahasa pemrograman Yang dapat dimerti oleh komputer Karena apa? Komputer itu Hanya mengenal Bilangan 0 dan 1 Itu disebut bilangan binari Jadi komputer itu hanya mengenal 0 dan 1 Nah 0 dan 1 itu nanti diolah Di bahasa pemrograman Sehingga Untuk sebuah gambar Untuk sebuah tulisan Dan sebagainya Ya Itu bahasa pemrograman Ya Itu Cata-catanya Bahasa pemrograman Ada Sam Sam Iya X-A-A-M-P Intinya Bahasa-bahasa pemrograman Kalau bahasa Tentang pemrograman Kurang ini Mungkin hanya Hapal Sam Kalau pakai Yang digunakan Dos Dos itu Lanjut Nanti saja dulu Oke Ini contoh-contoh Program aplikasi Disini Tadi sudah pakai Contohkan Ada Microsoft Word Gambarnya Seperti ini Microsoft Word Kita harus mengenal Gambarnya Kita harus mengenal ini Gambar Microsoft Word Ya Excel PowerPoint Dan sebagainya Itu Contoh-contoh dari program Aplikasi Ya Lanjut ke bawah Ini sistem operasi Masih software Tadi yang Bagi di awal Sistem operasi Tadi Jadi software itu Dibagi jadi Tiga Kolongan Sistem operasi Program aplikasi Dan Program utility Utility itu Program Manfaat kegunaan Contohnya Antivirus Dan sebagainya Itu kan manfaat Disini diserahkan Lebih lanjut lagi Tentang sistem operasi Ini fungsinya Untuk mengelola Komputer Disini macam Jenisnya banyak-banyak Ada DOS DOS itu Disk operating system Dulu Sebelum ada Windows Kita pakainya DOS Terus ada Windows Dengan kekurangan Dan kelebihannya Kalian nanti Baca sendiri di rumah Ya Biar nanti Buat belajar kalian Ini Ada DOS DOS Sistem operasinya DOS Sistem operasi Windows Tapi DOS sekarang Masih ada DOS itu kan Kayak semacam Disopartic system Nanti di belakang Seorang program Juga harus mengetahui DOS itu Linux Linux Kelebihan dan kekurangan Selain kalian Baca sendiri di rumah Ada lagi MacOS MacOS itu Macintosh Unix Dan sebagainya Oke Ini gambar-gambarnya Ini DOS Gambarnya Seperti ini DOS Gambarnya DOS Oke Ini gambarnya Windows Oke Ini gambarnya Linux Penguin Linux itu Penguin Dan di bawah lagi Ada gambarnya Macintosh dan Unix Oke Sampai sini Ada pertanyaan Kalau ada pertanyaan Nanti tulis di kolom komentar bawah Atau kalian absen di komentar bawah Nama dan kelas Oke Jika ada pertanyaan Nanti Akhirnya akan bisa dijawab Oke Untuk tugas Hari ini Tugas hari ini Ingat Tugas hari ini Kalian Gambarlah Seperangkat Komputer Gambarlah Seperangkat Komputer Dari mulai Hardware Komputer Lengkap Hardware Komputer Seperangkat Komputer Hardware Komputer Gambar Seperangkat Komputer Lengkap Kalau Pagian Contohkan Disini Sebentar Pagian Cari Contohnya Seperti ini Ini Digambar Nanti Dikasih Nama Digambarnya Dikasih Nama Jangan Lupa Komponen Seperangkat Komputer Komputer Ini Kalian Nanti Gambar Seperti Dia Seperangkat Komputer Dikasih Nama Ini Monitor Ini Apa Dikasih Nama Nanti Seperti Ini Seperti Ini Monitor Kurang Besar Pulpen Nya Besarin Lagi Ini Monitor Ini CPU Dikasih Nama Juga Kasih Nama Kalian Jangan Tupa Nama Dan Kelas Gambar Terus Dikasih Nama Kelas Dan Nama Kalian Nama Kelas Dan Nama Kalian Contoh Komponen Komponen Komputer Yaitu Hardware Gambar Seperangkatnya Digambar Dibuku tulis Boleh Dibuku gambar Boleh Terserah Digambar Yang penting Digambar Bukan Dipotong OP Kirim Nanti Kirim Di Google Classroom Di tugas Google Classroom Yang Pak Gion Kirimkan Nanti Di Google Classroom Di kelas Kalian Oke Sekian Terima Terima Kasih Kita Sampai Jumpa Minggu Depan Bilahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Sampai 1 Sampai Mis Ad hoorat Sampai Terima kasih.